Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan Saudara dan Saudari sekalian pada diskusi kali ini Diskusi pada kali ini mengangkat tema kelebihan dan kekurangan e-learning menurut pandangan siswa Yang bertugas pada diskusi kali ini adalah saya sendiri yaitu Hilmi Syafiq sebagai host Lalu Bapak Mugiono ST selaku moderator dan Ibu Dera Umiah Siningsi selaku pemateri Oke untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Bapak Mugiono ST selaku moderator untuk melanjutkan Kepada Bapak Mugiono waktu dan lepas dipersilahkan Baiklah terima kasih Saudara Hilmi yang telah menyiapkan saya sapa semuanya dulu Biar selamat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Mari kita ucapkan putih dan syukur kita kehadiran Allah SWT Atas berkat rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul lagi nih di room online Di room online ini Semoga kita semua peserta webinar kali ini dalam melindungan Allah SWT Dan dijauhkan dari penyakit yang sedang ngetrend ya Ya meskipun ngetrend ya namanya penyakit ya harus dihindari kan ya Saya mungkin selaku moderator yang akan memandu acara kali ini Ini sangatlah istimewa ya karena dalam 2 jam ini 2 jam ini ya Bu Umi saya ngisi ya Dua acara sekaligut Dua materi yang berbeda Benar-benar luar biasa Sangat kenewa Telah hadir Ini ada 2 instruktur kita Bu Sugi Natu Panton Terima kasih atas kehadiran Sehat selalu Ibu Yeti Yang selalu ada Selalu menyempatkan waktunya Terima kasih Sangat istimewa ini ya Dua acara Hadir terus Tadi Ibu Sugi Luar biasa Tadi ngisi acara Ibu ya Iya ngisi acara baru selesai Seri ke 3 Sekarang masih ada seri ke 4 Tapi saya kecilkan suaranya Saya fokus ke sini Ya inilah keuntungan dari teknologi Ibu ya Ini kalau offline Ya kalau offline gak bisa hadir bersamaan Kayak gini nih Ini karena online ini luar biasa Ya terima kasih Bu Sugi Terima kasih Adik-adikku sekalian Ya telah Menyempatkan waktunya Bisa hadir di acara ini Ya Kali ini Kita akan ulas tentang Kelebihan Dan kekurangan e-learning Ya Menurut pandangan siswa Yang akan disampaikan Oleh Mem UMI Mem UMI Atau orang-orang DRA UMI Asliningsih Adalah Pengajar SMA PGRI Dipok Ada pun rangkaian acara Kali ini Ya Acara kali ini Yaitu pembukaan Ya kemudian Pemaparan materi Yang akan disampaikan oleh DRA UMI Asliningsih Kemudian ditutup Dengan sesi Tanya jawab Kita sepaketin bersama ya Ketika materi disampaikan Ketika Mem UMI Menyampaikan materi Semua peserta Webinar Harus mematikan Mikrofon Ya Biar tidak Mengganggu Biar Konsentrasi Mendengarkan E- Ulasannya Nanti ketika Sesi tanya jawab Silahkan Bapak Ibu Adik-adik Tanya lewat Kolom chat Ya Atau Langsung menyalakan Mik Ya Dengan menyebutkan Nama pribadi Instansi Dan diikuti Pertanyaannya Ya Baiklah Sudah Panjang waktu Belajar dengan guru matematika Setelah itu pulang ke rumah Sebelum acara dibuka Mari kita baca Bismillah Bismillah Yulmanirrohim Baiklah Biar cepat Tersampaikan Ulasannya dari Memuni Waktu dan tempat Saya persilahkan Mongga Mem Ya Terima kasih Pak Mugi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Hoss ya Pertama saya Ucapkan Untuk Anda Anda Hilmi Yang telah menyediakan Room Untuk diskusi Pada sore hari ini Terima kasih juga Buat moderator Mas Mugi Z Yang sudah Memberikan Waktunya Untuk Yang sudah Memberikan Waktunya Untuk saya Untuk Memaparkan Materi diskusi Sore ini Terima kasih Buat Bapak Ibu instruktur Ibu Sugiarti Dan Ibu Yeti Selamat sore Ibu Baik Untuk mempersingat Waktu Saya akan Memaparkan Materi Pada sore hari ini Tentang Kelebihan Dan kekurangan Pembelajaran Daring Menurut Pandangan Siswa Kelebihan Dan kekurangan Pembelajaran Daring Atau E-learning Menurut Pandangan Siswa Di sini Karena kita Ini Awalnya Perkembangan Teknologi Informasi Dan komunikasi Di era Industri Sekarang Ini Telah Memiliki Pengaruh Yang Besar Terhadap Proses Pengajaran Atau Pembelajaran Akses Teknologi Di sini Juga Mampu Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kemudian Akses Teknologi Telah Digunakan Oleh Para Pengajar Untuk Memudahkan Proses Pembelajarannya Sejak 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 Ditemukannya Teknologi Internet Hampir Segalanya Menjadi Mungkin Dalam Dunia Pendidikan Sehingga Saat Ini Peserta Didik Dapat Belajar Tidak Hanya Dimana Saja Tetapi Segalikus Kapan Saja Dengan Fasilitas Sistem Electronic Learning Yang Ada Di Learning Di Sekolahnya Masing-masing Di Negara-negara Maju Pun Negara Yang Sedang Perkembang Khususnya Di Indonesia Pembelajaran Elektronik Atau E-Learning Itu Dimulai Sebenarnya Sudah Ada Dari Tahun 1970-an Banyak Banyak Orang Menggunakan Istilah Yang Berbeda-beda Untuk E-Learning Namun Pada Prinsipnya E-Learning Adalah Pembelajaran Yang Menggunakan Jasa Elektronik Sebagai Alat Bantunya Penyampaian Materi Melalui Daring Atau Dapat Bersifat Interaktif Sehingga Peserta Belajar Itu Mampu Berinteraksi Dengan Komputer Sebagai Media Belajarnya Ataupun Dengan HP Sebagai Salah Satu Contoh Yang Menggunakan Pembelajaran Media Elektronik Atau Menjalin Hubungan Itu Contohnya Seperti Pembelajaran Kita Harus Menggunakan Internet Itu Untuk Browsing Chatting Atau Video Call Seperti Ini Kita Membutuhkan Alat Melalui Media Elektronik Dan Dalam Hal Ini Komputer Dan HP Ataupun Internet Akan Memperoleh Hasil Belajar Yang Lebih Efektif Menghasilkan Belajar Yang Lebih Efektif Dan Baik Daripada Pembelajaran Konvensional Media Bisa Menjadikan Tolak Ukur Sejauh Ini Mana Pembelajaran Online Dinyatakan Masih Minim Awal-awal Itu Tapi Sekarang Kayaknya Sudah Maksimal Sudah Terbiasa Dengan Jaringan Dan Fasilitas Yang Lengkap Kita Bisa Menggunakan Pembelajaran Lewat Online Itu Dengan Baik Sulit Juga Kita Misalkan Fasilitas Fasilitas Yang Dimiliki Mungkin Berbeda-beda Kemampuan Kemampuan Antara Kedua Belah Pihak Antara Guru Siswa Juga Berbeda Juga Berpengaruh Pada Penerapan Sistem Daring Di sini Ketentuan Yang Dihadirkan Atau Menghadirkan Berbagai Ketidakkuasan Atau Ketidakefektifan Dari Sistem Daring Darurat Selama Pandemi COVID COVID-19 Ini Apa Namanya Sehingga Sehingga Dari Pemerintah Menganjurkan Untuk Sekolah-sekolah Itu Menggunakan Pembelajaran PCC Atau Daring Nah Di sini Saya akan Menjabarkan Mengenai Kelebihan Dan Kekurangan Dari Pembelajaran Daring Atau E-learning Menurut Pandangan Siswa Kelebihan Next Hilmi Kelebihan Dan Kekurangan Daring Berdasarkan Pengalaman Siswa Saya Sebenarnya Materi ini Saya Waktu itu Pernah Menanyakan Ke beberapa Siswa Bukan Wawancara Menanyakan Gimana Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Saya Pernah Mencoba Bertanya Ke Anak-anak Waktu Anak-anak Itu kan Ada Yang Menggunakan Daring Dan Ada Yang Luring Sekolah Mengumpulkan Tugas Terkait Pengalaman Tentang Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Yang Berbasis Daring Di sini Apa Namanya Saya Akan Memaparkan Beberapa Kelebihan Kelebihan Untuk Pembelajaran Ini Siswa Kalau kelebihannya Itu Siswa Merasa Lebih Santai Dan Senang Kelebihannya Siswa Merasa Punya Lebih Banyak Waktu Di rumah Bersama Keluarganya Siswa Merasa Punya Lebih Banyak Waktu Beristirahat Di rumah Kemudian Siswa Merasa Lebih Rileks Dan Tidak Tegang Karena Tidak Bertatap Muka Dengan Gurunya Tetapi Di sini Juga Ada Kekurangannya Kekurangannya Sebagai Berikut Siswa Merasa Boros Dikarenakan Kuota Jadi cepat Habis Kemudian Siswa Merasa Lebih Sulit Memahami Materi Yang Disampaikan Oleh Guru Mungkin Kurang Paham Kemudian Siswa Merasa Lebih Kurang Sedih Karena Uang Jajan Yang Mereka Biasanya Dikasih Orang Tua Berkurang Karena Karena Dibelikan Untuk Kuota Siswa Merasa Kegiatan Sosial Dengan Teman-temannya Juga Terhambat Karena Kan Karena Covid Ini Kita Tidak Bisa Berkumpul Boleh Berkumpul Tetap Menggunakan Protokol Kesehatan Nah Next Hilmi Nah Dari Kelebihan Dan Kekurangan Tadi Kita Bisa Apa Bisa Menyimpulkan Beberapa Pembelajaran Berbasis Daring Ini Anak-anak Yang sudah Saya Pernah Tanya Di sini Sebagian Ada yang Senang Sebagian Juga Ada yang Tidak Senang Tidak Senangnya Itu tadi Karena Ada Kekurangannya Kelebihannya Ada senangnya Karena Anak-anak Itu Merasa Sampai Bisa Belajar Di rumah Next Hilmi Nah Karena Pembelajaran Daring Ini Kalau Anak Yang Menyatakan Pembelajaran Learning Itu Menyenangkan Karena Mereka Merasakan Beberapa Kendala Atau Seperti Tidak Apa Maksudnya Kalau yang Tidak Menyenangkan Kalau yang Tidak Menyenangkan Itu Mereka Merasa Kadang Faktor Pendukung Seperti Gadgetnya Gawenya Itu Kadang Kurang Support Kadang Kurang Kemahaman Itu Tadi Pembelajaran Serta Adanya Gangguan Sinyal Itu Juga Sering Buat Alasan Anak Kadang Saya Belum Bisa Ngumpulin Tugas Karena Jaringan Internet Di Daerah Saya Timbul Tenggelam Seperti Di Saya Juga Seperti Itu Jadi Alasan Alasan Itu Memang Masuk Akal Sedangkan Anak Yang Merasakan Lebih Menyenangkan Bagi Anak Yang Menyenangkan Itu Mereka Merasakan Pembelajaran Itu Katanya Lebih Efisien Untuk Dilaksanakan Mereka Juga Merasa Lebih Santai Bisa Di Rumah Bisa Sambil Rebahan Kemudian Ada Yang Bilang Juga Lebih Tidak Tegang Tidak Tegang Saat Pembelajaran Jarak Jauh Nah Harapan Siswa Mengenai Hal-hal Yang Harus Diperbaiki Pada Penerapan Daring Ini Beberapa Anak Juga Pernah Saya Tanya Juga Melakukan Curhat Bahasa Sekarangnya Curhat Bahwa Saat Ini Mereka Sudah Enak Sudah Nyaman Tetapi Untuk Hal-hal Yang Model-model Pembelajaran Yang Membosankan Itu Juga Memicu Anak Itu Menjadi Tidak Senang Dengan Belajar Daring Ini Kemudian Penerapan Daring Agar Pembelajaran Berbasis Daring Ini Tidak Bikin Anak Bosan Bagaimana Caranya Kita Sebagai Pendidik Sebagai Guru Menyajikan Menyajikan Materi Itu Supaya Anak Itu Lebih Senang Atau Lebih Paham Dalam Pembelajaran Ini Karena Yang Saya Lihat Sekarang Itu Ada Anak Yang Beralasan Juga Kadang Suka Alasan Bangun Kesiangan Jadi Mereka Tidak Absen Itu Juga Kita Sebagai Guru Juga Harus Harus Bisa Memberikan Solusi Gimana Sebelumnya Kita Sudah Menjalin Hubungan Dengan Orang Tua Kerjasama Supaya Di rumah Orang Tua Diminta Untuk Mendampingi Dalam Hal Ini Beberapa Dari Dua 35% Itu Anak Lebih Tidak Senang Tapi Disini Yang Sudah Saya Pernah Tanya Ini Sebenarnya Khusus Interen Di sekolah Kami Saya Menanyakan Itu Bukan Pandangan Siswa SMA PGR Ibu Jadi Bukan Pandangan Siswa Secara Keseluruhan Umum Itu Hampir 65% Menyatakan Katanya Senang Senang Diberi Pembelajaran Seperti ini BDR Ini Saya Kira Cukup Sekian Pemaparan Dari kami Tentang Kelebihan Dan Kekurangan Dalam Pembelajaran Daring Atau E-learning Menurut Pandangan Siswa Dari kami Cukup Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Lagi-lagi Bumi ini Nyampekan materi Memang Tepat Suasananya Ini Jadi Tentang Daring Tentang Eling Memang Ini Ada yang Masalah Ada yang Enggak Buat kita Semua Tadi kan Tentang siswa Buat guru-guru Pun Gitu Ada yang Diuntungkan Ada yang Merasa Dirugikan Tapi Tadi Saya Lihat Bu Sugi Merasa Beruntung Bisa Menghadirin Acara Dua Acara Sekaligus Dengan Daringan Jadi Semua Ada Kelebihan Ada Kekurangannya Baiklah Karena Ulasan Sudah Selesai Saya Buka Untuk Sesi Tanya Jalan Sambil Makan Nanti Kena Marah Materi Sudah Tersampaikan Silahkan Bertanggung Semoga Selesai Selesai Bapak 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 Ibu Halo Pak Munggi Suara Saya Gimana Jelas Sangat Jelas Bu Yati Soalnya Ini Lagi Di Motor Saya Perjalanan Pulang Perjalanan Pulang Ya Bu Umi Punten Ini Kan Materinya Adalah Di Mata Siswa Mungkin Alangkah Lebih Baiknya Kalau Menampilkan Salah Satu Dari Apa Ya Siswa Yang Dijadikan Apa Samplingnya Jadi Maksudnya Mungkin Bisa Satu Atau Dua Bisa Ditampilkan Foto Plus Biodatanya Atau Berupa Wawancara Langsung Lebih Bagus Jadi Ini Mungkin Tambahannya Dari Saya Karena Ini Kan Judulnya Di Mata Siswa Jadi Supaya Lebih Objektif Mungkin Ada Yang Tampilan Khususnya Tapi Mungkin Ini Next Bisa Kedepannya Saja Bisa Untuk Tambahan Itu Aja Bu Umi Terima kasih Bu Yati Waktu itu Saya Memang Mewawancarai Siswa Yang Ke Sekolah Gitu Kan Kumpulin Ini Ada Satu Hal Yang Mungkin Bisa Dijadikan Referensi Ini Masukan Aja Dari Salah Satu Siswa Kebetulan Halo Akbar Maaf Ya Pak Nggak Lihat Ini Biasa Mau Itu Ya Mungkin Ini Bu Umi Salah Satu Tambahannya Itu Jadi Siswa Itu Ada Yang Mengeluh Karena Mohon Maaf Ini Mungkin Bagi Kita Aja Refleksi Untuk Para Guru Ya Jadi Ada Guru Yang Hanya Memberikan Soal Soal Saja Gitu Jadi Dia Setiap Pertemuan Soal Soal Tapi Jarang Menjelaskan Gitu Jadi Akhirnya Siswanya Juga Jadi Agak Kerepotan Karena Banyak 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 Kalau Setiap Guru Memberikan Soal Soal Terus Jadi Mungkin Masukannya Mudah-mudahan Bagi kita Termasuk Saya pribadi Saya juga Masih Koreksi Mungkin Saya juga Agak Sering Memberikan Soal Tapi Itu Sudah Saya Kurangi Dengan Cara Kalau Saya Itu Begini Bumi Kalau Anak Ini Sharing Aja Ya Kalau Saya Itu Anak Anak Itu Kan Kalau Virtual Menggunakan Guota Besar Jadi Kalau Saya Itu Ada Grup Grup Khusus PPKN Di setiap Kelas Nah Saya Mengajarnya Itu Menggunakan VN Voice Note Jadi Saya Rekam Suara Saya Kemudian Saya Sebar Ke Setiap Grup Kelas Itu Kemudian Saya Tunggu Apa Namanya Itu Respon Kalau Ada Pertanyaan Atau Apa Jadi Saya Kalau Melajar Itu Di setiap Kelas Beda-beda Respon Tergantung Pertanyaan Dan Respon Dari Anak Di setiap Kelas Itu Nah Kemudian Ketika Saya Ingin Memberikan Tugas Saya Tidak Berbentuk Tugas Tugas Hanya Sekali-kali Aja Jadi Saya Menggunakan Sistem Bisa Kuisis Atau Kuis Langsung Di Chat WA Jadi Saya Batasin Waktunya Jadi Saya Kasih Soal Persoal Kemudian Mereka Jawab Kalau Sudah Selesai Tidak Menunggu Mereka Bisa Menjawab Semua Yang Penting Mereka Ada Sampling Bahwa Pembelajaran Tetap Ada Penilaiannya Seperti itu Jadi Kalau Saya Sekarang Ini Lebih Banyak Mengutamakan Di Voice Note Dalam WKH Karena Tadi Mengurangi Beban Pusa Anak-anak Begitu Aja Bu Umi Mungkin Ini Sharing Aja Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Saya 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 Kalau Di Kelas 10 Lebih Sering Ke Voice Note Dan Video Video Saya Karena Kelas 10 Lebih Mungkin Sinyalnya Bumi Ya Saya Tidak ada suaranya Saya Ada Cuman Timur Tenggelam Ya Tenggelam 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 Ya Kadang Ini Sinyal Mungkin Sambil Bunyi Sinyal Yang Kelak Tindah Karya Sinyalnya Lihat Sinyalnya Tenggelam Ya Kayak Karir Karir Tenggelam Ya Sekarang Gimana Ya Boleh Coba Bumi Bumi Ya Udah Mungkin Melambahkan Tadi Dari Pungasan Bu Yati Terima kasih Sudah Memberikan Sharing Ya Saya Juga Kerti Bu Yati Juga Kalau Dikian Sepuluh Saya Biasanya Rekaman Suara Saya Dulu Kemudian Saya Berikan Ke Anak Anak Melalui Kadang Ada Tanya Mas Sedikit Berikan Oke Tanya Berikan Karena Pusi Juga Sayanya Anak Anak Senang Karena mungkin bungi maaf audionya memang ini dari kawan-kawan kembali dari kawan-kawan dari banyak sekali ya tentang dari ini banyak sekali kalau di belakang mungkin dari itu juga banyak yang akan disampaikan ya mungkin jadi adik-adik juga ada datang tanya yang lain-lain Hai ngomong-ngomong tanya Jadi ini dalam kondisi daring kayak gini Tadi tentang siswa Biar semua Itu emang dituntut untuk semua guru Itu berinovasi Biar siswanya itu tertarik Jadi itu tantangan buat kita semua Termasuk sekolahan Jadi sekolahan itu juga harus mempertahankan Sekolahnya tidak eksis Karena kan daring ini benar-benar tantangan Itu tantangan berat buat Berat Jadi secara tidak langsung Kita itu kayak ini Apalagi ada namanya Bimbel online Bimbel online itu kalau saya sih Adang ya bimbel online Iklannya itu agak-agak tersinggung Itu buat tantangan kita Jadi di iklan itu kan gini Dengan ikut bimbel online ini Saya enggak sebutin lah Ntar tambah tertarik dengan bimbel itu kan Kalau kita sebutin ya Dengan bimbel ini Saya lebih tertarik Lebih jelas dengan Tetap beri iklan Nah itu tantangan Tantangan buat guru Buat orang yang menyediakan sistem Biar siswa itu tetap Tenang dalam belajaran Mungkin Bisa dites untuk Suara Bu Umi Coba Ya Pak Halo Pak Gimana Pak sekarang Mungkin 400% Suaranya Merdu sekali Sudah bisa Ya bisa Mau menambahkan Atau Tunggu pertanyaan Dari Peserta Cukup Kayaknya tadi Bu Yati Sharing juga Itu ya Bagaimana Ini mau nanya Kita juga Ya ini ada penanya itu Dwi Nur Dwi Yati ya Mau tanya Oh iya ini belum tanya Dwi sebentar Ini sambil Kan ini sudah Enggak Mendengarkan Mungkin Suaranya malah Putus Saya belum ajak Pak Mugi Sekarang udah jelas Ya lumayan Oke Memang ini sinyalnya Berarti Bukan tempat Di bumi aja Silahkan Dwi Saya persilahkan Untuk Dwi Dwi mau nanya Gimana pendapat Memang bumi Tentang Kan kita Selama ini Pembelajarannya Jarak jauh kan Di rumah ya Mengerjakan tugas Di rumah Dan jam Setengah Lapan Sampai jam Dua belas Itu pun Pembelajaran Biasa Terus abis itu Mengerjakan tugas Terus menurut Mem sendiri Gimana Pendapatnya Tentang orang tua Yang belum Mengerti Tentang Kesibukan Anaknya Tentang Belajar ini Jadi kan Kalau kita belajar Kadang orang tua Mas suka-suka Nyuruh Kayak Adik ngepel Kakak ngepel Ataupun Segala macam Dia nyuruh-nyuruh Bagi apa Sedangkan kita Misalnya lagi Ujian Kembali pulangan Itu menurut saya sendiri Terima kasih Ananda Jui Ibu coba jawab Ya Tadi pertanyaannya Bagaimana Intinya orang tua Tidak memahami Bahwa anaknya itu Masih banyak tugas Dan Sekolah online ini Dari jam setengah Delapan Minta tolong Suruh nyapu Suruh itu Sebenarnya Apa namanya Kita Sebagai siswa Juga harus Tahu Jadi sebelum Mungkin sebelum BDR Kaliannya harus Nyapu dulu Orang tua Oh ya Sudah Paham Sudah Sudah Waktu 30 menit Itu juga Mungkin bisa buat Mampu-santai Atau mbak Tapi gue Kutus-kutus Mungkin ini Terganggu dengan Apa Ada Yang Ilmi Saudara Ilmi Coba Ya Untuk Kami Di Akun dulu Sudah Lanjut Sudah dibisukan Luar biasa Ini berarti Emang Fungsi host Keren Lanjut Sekarang jelas Sekali Jadi Memang Di sini Kita memang Harus ada Hubungan Apa ya Pengertian Sebelumnya Pihak sekolah Sudah menyampaikan Ke pihak orang tua Bahwa anak itu Ada PJJ itu Dari jam sekian Sampai jam sekian Sehingga Maksudnya Menyampaikan Seperti itu Biar orang tua itu Mengetahui Dan tahu Berarti Anaknya Di jam tersebut Itu sekolah Belajar Dari rumah Tapi Masih ada Orang tua Yang kadang Bukan tidak peduli Tapi Agak Gimana ya Kan bisa Bisa ini Bisa nyambi Gimana Gimana Bisa Bantu-bantu Orang tuanya Ataupun dengan Apalah Pekerjaan yang lain Di rumah Sebenarnya Bisa jadi Bisa juga sih Kalau kalian itu Mengerjakannya Sebelum BDR Atau sejudah Dengan Intinya Komunikasi dengan Orang tua Anak dan orang tua Itu juga Harus bisa Jadi orang tua Juga paham Ya bu Nanti Kalau habis ini Saya kerjakan Ataupun dengan Sebelum Kalian BDR Dikerjakan dulu Atau bagaimana Insya Allah Namanya orang tua Juga kalau Kita menyampaikannya Dengan baik Dan Memang benar Orang tua Juga pasti Mengerti Tapi kayaknya Sebagian Sebagian aja Sebagian aja Mungkin orang tua Yang seperti itu Tapi Banyak juga sih Yang sudah tahu Bahwa anaknya Di jam itu Belajar Gimana Oke Terima kasih Bu Mi Nah ini Kira-kira Pengalaman pribadi Ya Jadi makanya Ini kalau Anjuran saya Jadi Bangunnya pagi-pagi Jadi habis Sholat subuh Bangun Nyapu dulu Sehingga Kira-kira tugas apa Cucian piring Segala macam Ada cucian Piring Disapu dulu Biar nanti Gak disuruh-suruh Ketika Ada tugas Ntar pesen dulu Mama Mama Tercinta Ini saya mau tugas dulu Sekolah dulu Mama Ini Jangan digagung Mama Gitu ya Tapi gak apa-apa Udah Mungkin Sebagian Bosen juga Melihat anaknya Mungkin belajar Tapi sambil tiduran Main HP Gitu ya Dikirain Wah ini gak ada Tugasnya udah selesai Main HP Mungkin Punya Itu juga ya Ya Luar biasa Ini Pertanyaan yang bagus Ini Dan ini Banyak dikelamin Saya pikir Tidak cuma satu Mungkin ada teman Yang mau tanya soal ini Mungkin malu Gitu Jadi Ini pertanyaan bagus Bisa Jadi Acuan Yang lain ya Jadi Kalau ada Itu juga saling mengerti Jadi antara orang tua dukung Anaknya juga ngerti Bantu Apa Bantuan Membantu Kerjaan orang tua Kan gitu Karena memang di rumah Baiklah Gimana Dwi Jawaban dari Memomi Udah oke Oke Pak Oke Mantap Pak Mugi Mau menambahkan nih Buat Ananda Dwi Siap Ya Bu silahkan Asik Ya Nih Dwi Ibu sharing juga nih Kan begini Ibu juga kan sama Ngajarnya online ya Nah Ibu tuh di rumah itu Tinggalnya Sama orang tua Yang sudah berusia 85 tahun Alhamdulillah Masih sehat Nah cuman Ya nama juga Orang tua ya Sama Dwi Yang dirasakan oleh Dwi juga Ada sebagian Ibu rasakan Jadi ketika Ibu mau ngajar itu Ibu mau ngajar nih Udah ibu siapkan Semua masakan Semua yang diperlukan Oleh ibu saya Terus Pokoknya apa-apa Sudah disiapkan Sampai ketika Saya ngajar Beliau Triak-triak Pengen ini Pengen itu Jadi Mirip juga Dwi Dengan ibu Sebetulnya ya Sama Seperti itu Jadi memang Seperti yang disampaikan Oleh Pak Mugi Itu memang Gimana ya Mungkin orang tua Ngeliatnya Seperti kata Bu Umi tadi Belajar sambil Tiduran Akhirnya dipikirnya Nggak belajar Cuman HP-HPan Atau orang tua Juga mungkin Belum paham Kalau belajarnya itu Memang menggunakan HP Seperti itu Ya jalan terbaiknya Tadi Penuhi semua Kebutuhannya Kita minta Apa ya Pengertiannya Kemudian Pagi-pagi Sudah bangun Seperti yang tadi Oleh Pak Mugi bilang Kemudian juga Kalau bisa Belajarnya Pakai laptop aja Jadi supaya Kelihatan Kalau itu adalah Belajar Kalau HP kan Kadang-kadang Yang nggak ngerti juga Apa sih HP-HPan mulu Padahal lagi Ngerjain tugas Seperti itu aja Bu Umi Mungkin sharingnya Tambahan Pengalaman saya Ini mah Terima kasih Bu Yeti Luar biasa ya Jadi ini Oh Dihnya lagi ini Buat kita semua ya Jadi Yang masalah Seperti itu Ternyata Tidak cuman siswa Guru pun Ada seperti itu Jadi emang Itu Salah satu Kenalah Untuk daring Atau mungkin Untuk yang lain Silahkan Monggo Bu Suki Tapi kalau Bu Suki yang nanya Saratnya harus ada Pantanya ya Bu Suki ya Mana ya Bu Suki Bisa aja Saya itu Dua Dua dunia Di depannya Laptop Oh iya ya Maaf Oh gak apa-apa Jadi untuk pembelajaran e-learning Memang ada kekurangan Ada kelebihannya Ini sharing aja ya Bu Mi ya Jadi kalau di SMA 5 Sama juga sih Pakai e-learning Tapi kalau kita kangen Kita pakenya Sinkronos Bisa Google Meet Bisa Zoom Sama bisa Webex Tapi yang paling murah sekarang Google Meet Kalau Zoom sekarang 40 menit Sudah habis Webex 40 menit Jadi Memang kadang-kadang Anak-anak bisa sambil Habis Ngisi absen Langsung tiduran Gak ketahuan ya Bu Karena kan e-learning Iya betul Jadi ya Memang begitu Untuk di SMA 5 Untuk sharingnya Kita Untuk yang Laporan ke Kehidup Gunakan e-learning Tapi kalau Sekiranya Agak sulit Boleh pakai Zoom Awal-awalnya Kita pakai Ini Pakai Google Classroom Selanjutnya Pernah pakai Selanjutnya Pernah pakai Office 365 Pakai Pake Teams Tapi Waktu itu kan Saya yang Instrukturnya Yang lulus 5 orang Mau digulirkan Di sekolah Teman-teman Masih belum siap Jadi ya Udah Back to basic Kembali lagi ke basic Jadi Semuanya itu ada Positif negatifnya Kalau e-learning Kita Abis ngajar Kita cuma di laptop Atau Tidak lihat juga Tidak apa-apa ya Bu Tahu-tahu Rekap nilai Atau Rekap kehadiran Itu bisa Iya betul Mungkin Itu aja kali ya Bu Tadi katanya Suruh pantun ya Masya Allah Apa dulu nih ya Yang amat Biar semangat Biar semangat ya Pergi ke pasar Membeli pare Beli juga Korma Azwa Hari ini Webinar sore E-learning Menurut pandangan Siswa Terakhir Buat ini ya Paling nikmat Makan jasuke Makan bersama Sahabat di sekolah Materi e-learning Yang oke Webinar selesai Ucapkan hamdallah Alhamdulillah 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 COVID-19 ini Dalam satu waktu itu Dalam satu waktu itu Sekaligus webinar Datang Jadi di depan saya Ada dua laptop Ambuli handphone Itu nyala semua Jadi Ada pajak Handphone nya pamat Iya untungnya pak 90 persen harus hadir Nah ini kalau daring Cuma sampai Januari Wah berarti Selanjutnya datang terus Nah makanya Kalau daring terus Saya beruntung Tinggal saya rekam saja Tinggal saya di depan laptop Sambil ada yang lain Saya rekod Saya dengerin ulang Nah karena Saya pikir ini Emang banyak kerjaan Yang diselesaikan Makanya Saya mundur dulu Ada biasiswa S2 itu Gitu Sebenarnya Nanti Kalau emang rejeki Bisa dapat lagi Ini mungkin Emang hidup itu pilihan Jadi harus ada Yang dipilih Saat ini harus Menelesaikan Kerjaan Yang emang lagi drop Harus dinaikin lagi Gitu Jadi kan Kalau nanti Berharap Status sosialnya Naik dengan Apa Titel Tapi Dapurnya nanti Nggak ngebul Anak-anak nangis Nanti Jadinya Nggak imbang Nanti Nggak balance Nah ini Coba membalanskan Dulu Ya monggo Itu sentermiswa saja Emang ini Luar biasa Tentang e-learning Untuk siswa Tapi ini bisa Dengan Meskipun Dengan adanya Kelebihan Dan kekurangan Siswa yang disurvei Tapi ini Membuat kita Yang mungkin Jadi guru Akan berpikir Berinovasi Untuk mengambangkan Biar siswa itu Merasa Daring itu Jadi kelebihan Bukan kekurangan Munggo Yang lain Atau mungkin Disini ada Mas Irvan Akbar Siapa ini Munggo Atau siapa Hilmi Meskipun Karena emang Di sini Enggak banyak Nanti Kalau saya Yang coba-coba Terus Malah Nanti Jatuhnya Saya jadi Persaya Terenggak seru Gimana Bumi Mau menambahkan Ulasan Sudah Tidak ada Yang bertanya Berarti Saya langsung Sebentar Kalau Emang Enggak ada Yang bertanya Ini mungkin Akan kita Akhiri Sebentar saya tanya Satu-satu Karena enggak banyak Ini Bu Suki Ada tambahan lagi Hilmi Enggak Ibu Yati Mungkin ada tambahan Oh enggak Cukup Ya Cukup Pak Cukup Oke Ya karena emang Enggak ada tambahan Maka Acara webinar Kali ini Ulasan Tanya-tanya Sesinya Sudah kita tutup Ya Untuk itu Saya minta Untuk Ibu Umi Mungkin memberikan Simpulan Dari Yang disampaikan Tadi Biar mungkin Lebih jelas Untuk Para peserta Dan bisa Apa ada Yang dibawa pulang Oh ternyata Ini bermanfaat sekali Monggo Ibu Umi Waktu Sudah tempat Dan terpilahkan Terima kasih Saya akan Memberikan simpulan Ya pada dasarnya Apa namanya Pembelajaran Daring ini Mempunyai kelebihan Dan kekurangan Kelebihannya itu Tadi sudah saya Sampaikan di atas Kekurangannya Juga sudah ada Jadi Dalam Pembelajaran ini Pembelajaran PJJ ini Siswa Kita harapkan Merasa Lebih efektif Ya Pembelajarannya ini Lebih efektif Dan lebih menyenangkan Dan bagaimana Guru Bisa Memberikan Menyajikan Menyajikan Pembelajaran itu Secara menyenangkan Itu tadi Sudah disampaikan juga Boleh melalui video Atau dengan Voice note Seperti yang Sudah disampaikan Bu Yudi Jadi banyak Pembelajaran Walaupun ada Kekurangannya Tapi tetap Kita harus menyajikan Yang terbaik Pelayanan yang terbaik Buat siswa-siswa kita Ya terima kasih Untuk Apa namanya Kesempatan ini Saya sudah Menyampaikan Paparan diskusi Sore ini Terima kasih Kepada Bu Yeti Terima kasih Kepada Ibu Yugi Yang sudah bergabung Di sore hari ini Terima kasih juga Sharingnya Membuat saya Lebih semangat Dan bisa berkolaborasi Nantinya Yang tadi sudah Disampaikan Bu Yeti Dan Bu Yugi Juga nanti Insya Allah Akan saya Perbaiki lagi Mungkin saya Banyak kekurangan Mohon dimaafkan Karena ini Sedang belajar Saya juga Belum bisa Menyajikan yang terbaik Selamat sore Terima kasih Bu Yeti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Jadi luar biasa Emang ini Kalau di Untuk Terus Emang ini Pas Masa pandemi Ini Kalau diulas Kekurangan Kelebihan Dan ini Memang kita alamin Saat ini Terima kasih Bapak Ibu Busuki Jalan-jalan Kejati Dari pagi Hingga petang Kami sangat Terima kasih Bapak Ibu Adik Yang sudah Datang Mantap Jadi Sudah Terima kasih Assalamualaikum Saya kembalikan Ke Hoss Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh